Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Bertemu lagi dengan saya Nur Aini Calon Guru Penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri Satusuko Kabupaten Mojakarta Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Yaitu Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara Sebelum kita membahas dan membuat kesimpulan tentang modul 1.1 Ada baiknya kita ulas terlebih dahulu tentang profil dari Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Maswadi Surianingrat Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keraton Yogyakarta Saat genabur isi 40 tahun, Raden Maswadi Surianingrat mengganti nama beliau menjadi Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara pada masa mudanya sangat aktif dalam berbagai organisasi politik Yang kemudian bersama Dawes Degger dan Dr. Cipto Bangun Kusumo mendirikan indisi partis Nah, indisi partis ini adalah merupakan partai politik pertama yang beralilan nasionalisme Indonesia Yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka Karena sering memberikan kritik terhadap pemerintah India Belanda Maka Ki Hajar Dewantara, Dawes Degger, dan Dr. Cipto Bangun Kusumo dibuang ke negeri Belanda Di negeri Belanda tersebut mereka mendapatkan banyak hal diantaranya Yaitu Ki Hajar Dewantara kemudian memperdalam tentang masalah pendidikan dan pengajaran Dan pada tahun 1918 Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air Dan semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan Bersama rekan-rekan seperjuangannya kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 Beliau mendirikan sebuah perguruhan yang bercorak nasional yang diberi nama Taman Siswa Perguruhan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik Agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Dan pada masa selanjutnya Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh yang sangat berperan sekali Dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia Dan kalau kita bicara tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Maka terkait dengan pemikiran yang sangat luar biasa sekali Bahwasannya pemikiran Ki Hajar Dewantara sebenarnya sudah melampaui pada zamannya Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kalah dengan pemikiran ahli-ahli pendidikan dari dunia barat Ya mungkin pada masa lalu kita kenal pemikiran Ki Hajar Dewantara itu hanya dengan tiga semboyan saja Yaitu Ingar Sosengklodo, Ingmadiomah Unkarsol, dan Tuturi Handayani Hanya sebatas itu saja Tapi sejatinya bukan demikian bahwasannya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu lebih luas lagi Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat relevan dengan perkembangan pendidikan sekarang ini Yaitu bahwasannya pendidikan itu harus memerdekakan murid Pendidikan itu harus berpusat kepada murid Dan juga pendidikan itu harus mengikuti perkembangan dan perubahan zaman Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah Yang pertama, menuntun Menuntun di sini artinya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Sebagai manusia maupun anggota masyarakat Yang kedua adalah merdeka Merdeka di sini artinya adalah merdeka secara batin, secara lahir Bahwasannya manusia merdeka itu adalah manusia yang hidup tidak tergantung kepada orang lain Akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri Dan yang ketiga adalah berhamba pada anak Berhamba pada anak maksudnya di sini adalah bahwasannya bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak Bukan untuk meminta sesuatu hak dari anak tersebut Melainkan untuk berhamba pada anak tersebut Dan pendidikan yang berhamba pada anak ini bermuara pada pendidikan yang berpusat pada murid Yang keempat adalah pendidikan bukan tabula rasa Guru diibarkan sebagai seorang petani yang menanam jagung Dan anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik Maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik Maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani Demikian sebaliknya Meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit yang berkualitas Namun jika tumbuh di lahan yang gresang dan tidak mendapatkan perawatan dan cahaya matahari Maka biji jagung itu mungkin akan tumbuh tidak baik atau tumbuh tidak optimal Yang kelima adalah budi pekerti Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan Sehingga menimbulkan tenaga atau semangat Bersatunya cipta, karsa, karya Akan membentuk keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan Ya, itu tadi adalah kesimpulan dari dasar-dasar pemikiran kehajar Dewantara tentang pendidikan Dan sekarang kita akan merefleksikan tentang modul 1.1 Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 Sebelum saya mempelajari modul 1.1 Saya mempercayai bahwasannya murid itu seperti halnya kertas kosong yang bersih Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini Kemudian saya mendapatkan pengetahuan baru Bahwasannya murid itu bukan kertas kosong Melainkan murid itu adalah kertas yang sudah ada coretan-coretannya Walaupun coretan-coretan itu masih terlihat samar Dan peran seorang guru adalah sebagai pamong atau penuntun Penuntun untuk apa? Yaitu untuk murid-murid menemukan potensi dirinya Yaitu untuk menebalkan laku Jadi ibaratnya kertas yang sudah ada coretan samar itu Kemudian ditebali, ditemukan potensinya Ditemukan potensi diri dari siswa tersebut Dan juga pada awalnya saya beranggapan bahwasannya Pembelajaran di kelas itu adalah terpusat kepada guru Dan terpusat pada pencapaian materi Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini Saya mendapatkan pengetahuan baru Bahwasannya pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa Siswa itu harus aktif, harus senang dalam melaksanakan pembelajaran Dan pembelajaran itu bukan hanya soal pencapaian materi semata-mata Tetapi pembelajaran itu lebih daripada itu Yaitu untuk menemukan potensi anak Untuk menemukan budi pekerti pada anak Dan juga kemerdekaan dalam belajar bagi anak Refleksi yang kedua adalah Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 Yang berubah adalah sudut pandang saya Tentang pendidikan, tentang pengajaran, tentang anak Itu menjadi berubah Dan terutama lagi adalah tentang tugas guru Bahwasannya tugas guru itu adalah sebagai pamong bagi murid Guru adalah fasilitator bagi murid Untuk menuntun, menemukan potensi dari murid Guna mencapai tujuan pendidikan Dimana tujuan pendidikan yaitu agar anak-anak dapat mencapai keselamatan Kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Dan pendidikan pada intinya adalah Menemukan kehidupan yang sejati Yaitu sebagai manusia diharapkan menemukan kodratnya Yaitu dengan menemukan dirinya Dan memiliki kemerdekaan Serta pada akhirnya adalah menemukan Tuhannya Dan refleksi yang ketiga adalah Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik Agar kelas Anda mencerminkan pemikiran kehajaan Dewantara Yang akan segera saya terapkan adalah Bagaimana saya berusaha untuk menumbuhkan pembelajaran Yang berpusat kepada siswa Yaitu dimana siswa murid-murid dapat aktif, kreatif Kemudian menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran Dan saya juga berusaha untuk terus memberikan kemerdekaan kepada murid saya Kelonggaran, keluasaan mereka untuk berpendapat Untuk mengekspresikan dirinya Terus kemudian untuk merefleksikan Membuat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas Dan terutama lagi adalah Muaranya adalah mendorong merdeka belajar pada siswa Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Yaitu refleksi filosofi pemikiran kehajar Dewantara Tentang pendidikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju Terima kasih telah menonton!